Pemirsa cerita inspiratif dan penuh semangat kali ini hadir dari Madura, Jawa Timur. Satu hari usai melahirkan, seorang guru dari Pulau Masa Lembu nekat mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akibatnya, panitia, badan kepegawaian, dan sumber daya manusia harus menyediakan tempat khusus plus ambulan selama pelaksanaan tes. Perjuangan guru kategori 2 untuk bisa memperoleh kesejahteraan dan hidup seperti pegawai negeri sipil benar-benar tidak nalalah. Salah satunya terekam di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kali ini, seorang guru kategori 2 dari Kepulauan Masa Lembu Sumenep bernama Virawati Umamah, meski baru saja selesai melahirkan sehari kemarin, tetap nekat mengikuti seleksi tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K. Ia tiba di lokasi tes di gedung SMKN 1 Kabupaten Sumenep hari ini di antar ambulans Puskesmas Batuan. Suami Virawati Umamah yang ikut menemaninya mengaku baru tiba dari Kepulauan Masa Lembu 4 hari lalu setelah menempuh perjalanan laut sekitar 18 jam. Kalau ke sini, dari Masa Lembu Surabaya 18 jam, Surabaya Sumenep 4 jam. Ini ke sini memang dalam rangkai ketujian atau melahirkan? Dalam rangkai ketujian. Terus melahirkan? Kami berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Batuan yang kebetulan dia melahirkannya di Puskesmas Batuan untuk bisa memfasilitasi, memberikan mobil ambulan menuju ke lokasi tes. Seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Sumenep dilakukan sejak kemarin hingga hari ini. Ada pun jumlah peserta yang mengikuti tes adalah 970, terdiri dari kategori 2, sebanyak 903, dan penyeluh pertanian 67 orang. Ahmad Rahman Sumenep, Madura, Jawa Timur.